Emiten Produk Farmasi dan Kesehatan PT. Kalbe Farma TBK akan membagikan dividen sebesar Rp35 per lembar saham dan dari laba bersih yang diperoleh perseroan pada 2021. Keputusan ini disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPS yang digelar pada Kamis kemarin. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah menyepakati pembagian dividen sebesar Rp35 per saham atau total sekitar Rp1,64 triliun. Besaran dividen ini setara dengan 51,5 persen dari earning per share yang mencapai Rp67,9 persaham. Jadwal dan tata cara pembagian dividen emiten dengan kode KLBF ini akan diumumkan perseroan dalam keterbukaan informasi. Pembayaran akan sesuai jadwal dan setidaknya dalam satu bulan setelah penyelenggaraan RUPST. Berdasarkan laporan keuangan ber-31 Desember 2021, laba bruto perseroan tercatat naik menjadi Rp11,28 triliun pada 2021 dari Rp10,24 triliun pada 2020. Selain menyepakati pembayaran dividen, RPST KB Pharma juga menyetujui bergabungnya Renald Kassali sebagai komisaris independen baru. Berbagi sumber, IDS Channel.